Saudara pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia, sebesar 78 triliun rupiah. Ini adalah nilai total kerugian negara terbesar sepanjang sejarah. Tapi hingga kini keberadaannya masih jadi misteri. Diduga Surya Darmadi berada di Singapura, bagaimana seharusnya negara bisa membawa Surya Darmadi kembali ke Indonesia? Kita akan sahabat pengamat hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Jakarta, Andi Syafrani. Pak Andi, malam. Selamat malam, Mbak Lepia. Selamat malam, Pak Mirsa. Pak Andi, kalau memang ini betul larinya ke Singapura, koreksi saya kalau salah ya. Perjanuari lalu kan Indonesia-Singapura ini punya perjanjian ekstradisi. Ini harusnya bisa diterapkan dan membawa pulang Surya Darmadi ke Indonesia untuk diadili ya, betul? Betul, kita sejak tanggal 25 Januari kemarin sudah melakukan perjanjian ekstradisi ya. Dengan perjanjian ekstradisi ini, maka kita punya kekuatan hukum untuk bisa menarik para pelaku tindak pidana. Tidak hanya korupsi, tapi ada kalau saya tidak salah 31 jenis tindak pidana yang masuk dalam perjanjian itu yang bisa ditarik untuk dikembalikan ke negara kita. Dan itu batas waktunya pun juga bersifat retroaktif. Jadi tidak hanya berlaku pada saat perjanjian ini mulai ditanda tangani, tapi mundur ke belakang hingga 18 tahun. Yang di mana waktu ini disesuaikan dengan masa daluarsa dari sebuah tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Dengan adanya perjanjian ini mestinya, pemerintah kita itu bisa secara proaktif untuk meminta kepada pemerintah Singapura bekerja sama untuk melaksanakan perjanjian ini untuk menarik pelaku tindak pidana yang bersembunyi di negara Singapura itu. Termasuk disini adalah Surya Darmadi. Jadi bisa dimulai dengan mengirim surat permintaan secara resmi berdasarkan perjanjian ekstradisi yang baru saja ditanda tangani kemarin. Kalau memang betul yang bersangkutan sekarang berada di Singapura, ini artinya bukan kasus pertama ada tersangka korupsi kita yang lari ke luar negeri. Bagaimana harusnya negara mencegah tersangka kasus korupsi ini lari? Ya, jadi pertama kan ini menyangkut kebocoran informasi. Kita tahu misalnya ada beberapa kasus ketika orang itu mau ditahan, beberapa hari sebelum ditahan misalnya ditemukan bahwa mereka sudah keburu-kabur ke luar negeri. Nah itu menunjukkan bahwa ada kebocoran informasi di dalam distansi pemerintah sendiri. Artinya harus ada upaya menutup ruang-ruang terjadinya kebocoran informasi di internal lembaga penegak hukum sendiri. Nah yang kedua, ya tentu yang menjadi pagar kita dalam proses perpindahan warga negara ini dari satu wilayah ke wilayah yang lain adalah imigrasi. Jadi aparatur imigrasi kita pun harus ketat dan cepat untuk mendapatkan informasi dan segera melakukan tindakan jika memang ada informasi atau notifikasi tentang adanya orang yang diduga burunan gitu atau telah melakukan tindak pidana. Nah yang ketiga menurut saya ini juga perlu kerjasama yang lebih intensif antara lembaga kita secara domestik dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara yang telah memiliki kerjasama dengan kita. Jadi baik sifatnya ini bilateral maupun multilateral. Jadi khusus untuk negara-negara yang sudah kita tahu, mereka misalnya kabur ke satu negara tertentu di mana negara itu sudah memiliki perjanjian ekstradisi dengan kita, ya kita harus segera aktif melakukan tindakan untuk meminta negara tersebut mencari dan mengembalikan pelaku tindak pidana itu ke negara kita. Nah kalau misalnya ini menyangkut kerjasama dengan lembaga internasional lain seperti Interpol, saya kira juga harus diintensifkan sehingga notifikasi informasinya bisa menyebar dengan cepat dan Interpol bisa membantu kita bisa lebih aktif dan menyelesaikan urusan tindak pidana di negeri kita ini. Nah yang terakhir menurut saya juga tentu adalah partisipasi dari warga atau masyarakat. Bagi masyarakat yang mengetahui bahwa ada burunan yang berada di sekitar mereka juga harus diupayakan agar mereka mau membantu penegakan hukum kita ini. Nah tentu ini membutuhkan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum kita. Oke kalau kita lihat kasusnya ini kan kasus dengan nilai total kerugian negara terbesar sepanjang sejarah 78 triliun rupiah. Akan sangat menyulitkan untuk menelusuri kemana saja aliran dananya karena ini juga kasusnya kan bukan kasus yang baru-baru saja begitu ya katakanlah seperti itu. Bagaimana kemudian langkah awal yang harus dilakukan? Nah tentu kan kita pertama harus mengetahui terlebih dahulu cara perhitungan kerugian negara ini. 78 triliun ini dihitung berdasarkan pertama dari periode kapan. Yang kedua berdasarkan estimasi kerugiannya itu terhadap apa. Kalau kita lihat dari spek kasusnya ini kan bicaranya soal pengolahan sawit ya. Jadi kemungkinan kerugian itu dibangun berdasarkan estimasi keuntungan yang diperoleh perusahaan selama mengelola dan memproduksi sawit di lahan yang tidak memiliki izin sama sekali. Dan kemudian juga tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki kemitraan di perusahaan tersebut sebanyak 20%. Nah dengan kerugian seperti itu maka yang harus diidentifikasi tentu adalah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan ini. Dan tidak hanya perusahaan ini juga harus ditelusuri hingga mencakup aset pribadi dari pemilik perusahaan. Jadi pemegang sahamnya harus dilakukan pemeriksaan dan dilihat keterlibatan mereka. Kalau memang mereka diduga adalah pihak yang ikut serta dalam perbuatan pidana ini dan mengetahuinya maka aset pribadi mereka pun semestinya juga ditarik oleh negara. Kemudian yang kedua ya direksi dan tentu komisaris. Jadi aset-aset ini semua harus dikumpulkan dan dihitung untuk mekovalensi kerugian negara yang kita alami. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami pengamat hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Jakarta Andi Syafrani di Sapa Indonesia malam.